Geledah ruang kerja Menteri Agama, penyidik KPK menyita dokumen dan uang tunai senilai 100 juta rupiah. KPK akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk mendalami hasil temuan tersebut. Setelah disegel pada hari Jumat lalu, tip penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Senin siang akhirnya menggeledah ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Penggeledahan juga dilakukan di ruang kerja Sekjen Kemenak dan ruang kerja Biro Kepegawaian. Dari penggeledahan yang berlangsung hingga malam, KPK menyita sejumlah dokumen, serta uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dan rupiah yang totalnya mencapai 100 juta rupiah. Mendapat informasi ruangnya dibuka, Lukman Hakim Saifuddin sempat mendatangi gedung ke Menteri Agama. Katanya saya mendapatkan informasi sudah selesai, sehingga saya harus segera memasuki ruangan saya, karena ada beberapa surat-surat yang harus saya tindak lanjuti, yang harus saya baca, yang harus saya tanda tangani, dan banyak yang harus ditindak lanjuti. Terkait temuan uang 100 juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama, KPK berencana memintai keterangan Lukman Hakim Saifuddin dalam waktu dekat. Kalau rencana pemeriksaan nanti akan diinformasikan. Pihak yang terkait dan dibutuhkan keterangannya tentu akan dipanggil ya. Kalau misalnya saat ini ada pengledahan dan ada penyitaan di ruangan menak, tentu perlu klarifikasi dengan pemeriksaan saksi, tapi jadwalnya kapan? Saya kira itu penyidik nanti yang mencintai. Penyigilan dan pengledahan sejumlah ruangan di Kementerian Agama berupakan buntut dari operasi tangkap tangan KPK kepada mantan Ketua Pempartai Persatuan Pembangunan Roh Mahur Muzi 15 Maret lalu. KPK menetapkan Roh Mahur Muzi sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerimaan swap sebesar 300 juta rupiah dari Haris Hasanuddin dan Muafak Wirahadi, dua pejabat kemenak di Jawa Timur. Pemberian uang diduga untuk memuluskan keduanya dalam seleksi jabatan di kemenak wilayah Jawa Timur. Peneliputan melaporkan untuk NET. Terima kasih dan salam.